Intro Tentukan kemenangan Real Madrid Rodrigo Gues disanjung Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti memuji penyerangnya Rodrigo Gues yang mencetak gol kemenangan Real Madrid untuk mengalahkan Real Betis dengan skor 2-1 pada pekan keempat La Liga 2022-2023 pada Sabtu 3 September malam kemarin waktu Indonesia Barat Los Blancos sukses mempertahankan rekor sempurnanya di La Liga dengan meraih kemenangan keempatnya dari empat kali bertanding sejauh ini Sergio Cardales juga sempat menyeimbangkan skor untuk Real Betis dengan menit ke-17 setelah Vinicius Junior membuka keunggulan Real Madrid 8 menit sebelumnya Namun gol Rodrigo Gues di menit ke-65 menjadi penentu dan Real Madrid pun mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1 Atas hasil ini mereka masih kokoh di puncak kelas mesmentara dengan raihan 12 poin dari empat pertandingan Rodrigo sudah memperlihatkan penampilan yang memukau sejak musim lalu dan Carlo Asolati pernah berjanji untuk memberikannya menit bermain lebih sering pada musim ini Hal itu ditempatinya pada pertandingan kontra Betis dengan sang pemain asal Brazil berusia 21 tahun itu bermain sebagai starter Dia merupakan seorang striker yang spesial bagi saya karena dia bisa bermain di semua posisi kata Don Carlo tentang anak asuhnya tersebut dikutip dari marka Dia cepat, cerdas, tanpa bola efektif dalam situasi satu lawan satu masa magangnya sudah selesai dan kini dia adalah pemain utama Real Madrid Berikutnya, Rodrigo akan berupaya menghadirkan kemenangan bagi Madrid di pertandingan pembuka Liga Champions kontra Celtic pada Rabu 7 September di lini hari waktu Indonesia Barat Man of the Match Real Madrid vs Real Betis Aurelian Juameni Aurelian Juameni terpilih menjadi Man of the Match selaga Real Madrid vs Real Betis Juameni punya peran vital di kemenangan RL ini Di plot sebagai gol yang bertahan di laga ini Juameni benar-benar melakukan tugasnya dengan baik Ia memang tidak mencinta gol ataupun asis di laga ini Namun ia efektif dalam memotong aliran bola betis Ia berulang kali memotong aliran bola betis sehingga sang tamu kesulitan untuk membuat peluang yang berbahaya di laga ini Penghargaan Man of the Match Juameni ini tergolong spesial karena ini penghargaan individual pertamanya di Real Madrid Ia memang baru bergabung dengan Madrid pada musim panas ini Jadi ia butuh waktu yang tidak terlalu lama untuk bisa memenangkan penghargaan ini Real Madrid kini mulai mempersiapkan diri untuk pertanian berikutnya Real dijadwalkan akan terbang ke Skotlandia Mereka akan menghadapi Celtic di pertanian pertama fase grup UCL 2022-2023 Carlo Solotti lempar pujian kepada dua gelendang veteran Real Madrid Los Blancos melanjutkan tren positifnya di La Liga Mesim ini dan meraih kemenangan keempat dari empat kali berlagak usai menumbangkan Real Betis dengan skor 21 di Estadio Santiago Brebeu Selesai laga, Carlo Solotti tidak berbicara tentang salah satu di antara pencetakol tersebut melainkan dampak yang dihadirkan oleh dua gelendang veteran Luka Modric dan Toni Kroos Dalam laga ini, Modric bermain sebagai starter namun kemudian ditarik keluar pada menit ke-80 dengan Kroos mengambil alih perannya Itu adalah hal yang paling rumit, hampir mustahil karena Anda meninggalkan para pemain yang bisa membela tim manapun di dunia kata Don Carlo, selesai kemenangan dikutip dari Marka Hal terpenting bukanlah seberapa sering mereka bermain namun kualitas dari menit-menit tampilnya tidaklah sulit untuk meyakinkan para pemain seperti Kroos dan Modric karena mereka cerdas dan rendah hati mereka tahu bahwa mereka penting bahkan ketika tidak dimainkan memanajeri mereka adalah hal termudah yang saya lakukan sepanjang karier Karol Soroti janji gak bakal habis-habisan kuras tenaga Karim Benzema Manajeran Madrid, Karol Soroti menekankan bahwa striker andalan timnya Karim Benzema tidak akan dimainkan secara terus-terusan dan penyerang itu akan diistirahatkan pada musim ini dengan tim menghadapi jadwal yang padat seperti yang diberitakan via Litinsport penyerang internasional Perancis memainkan 90 menit pertanian penuh selama kemenangan Los Blancos atas relapetis di laga lanjutan La Liga pada Sabtu 3 September malam waktu Indonesia Barat di Santiago Brebeu membantu klub meraih kemenangan 2-1 atas pasukan Manuel Pellegrini Karim Benzema jelas merupakan pemain yang sangat penting bagi Real Madrid dia menunjukkan kinerja yang luar biasa di musim lalu dengan mencetak 44 gol dan 15 asis dalam 46 penampilan di semua kompetisi membantu klub memenangkan gelar Liga Champions ke-14 dan juga menjuarai La Liga Espanyol di musim ini striker berusia 34 tahun itu juga terus bermain penuh selama 90 menit selama 4 pertandingan di La Liga dan juga bermain penuh dalam kemenangan piala Super Eropa kontra entra favor namun dengan adanya pertandingan hampir setiap 3 hari dari sekarang hingga jeda piala dunia FIFA 2022 pada bulan November diharapkan Karim Benzema akan mendapatkan lebih banyak istirahat musim ini Ronsoloti yang hanya memiliki Mariano Dias sebagai striker murni untuk menjadi backup penyerang Perancis itu kini menegaskan bahwa dia tahu tidak mungkin bagi dirinya untuk memforsir tenaga favorit pemenang Balon Dior 2022 itu dan siap memberinya waktu istirahat yang dibutuhkan dia mengatakan kami tidak akan membunuhnya jangan khawatir kami bermain setiap 3 hari mulai hari ini atau di hari Sabtu jadi kemungkinan saja dia perlu istirahat dan salah satu pertandingan atau di laga yang lain tapi sejauh ini dia bermain setiap pekan dan saya merasa dia sangat baik secara fisik dia tidak terlalu baik dalam gerakan terakhirnya hari ini tapi itu bukan karena alasan fisik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati